Ada beberapa perbedaan pendapat tentang lokasi tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaih salam Di antara pendapat yang masyur, kapal Nabi Nuh diketahui berlabuh di Gunung Judi Yang berlokasi di Turki, Irak, dan Suriah Namun ada sebuah pendapat hipotesis yang cukup mengejutkan Bahwa kapal Nabi Nuh alaih salam berlabuh di Indonesia Tepatnya di Gunung Nabi, di Papua Hipotesis atau dugaan berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Papua ini Berdasarkan dari adanya kemiripan informasi dari dua kitab Yakni kitab suci Al-Quran yang kita imani dan juga menurut Al-Kitab Lantas, benarkah perahu Nabi Nuh berlabuh di Papua? Apa yang dimaksud dengan Gunung Nabi di Papua? Tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh menurut Al-Kitab Disebutkan dalam Genesis atau Kejadian 8 ayat 4 Bahwa dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ketujuh belas bulan itu Terkandaslah bahtera itu pada Pegunungan Ararat Ararat berasal dari bahasa Ibrani yang bermakna umpatan yang berbalik Secara fonologi, makna kata Ararat yang disebutkan dalam Genesis atau Kejadian 8 ayat 4 ini Memiliki kemiripan kata dan makna dengan kata Ira Rutu Yang merujuk ke sebuah tempat di Provinsi Papua Barat Yang terletak di posisi lintang selatan dan bujur timur Yang wilayahnya terbentang luas di empat kabupaten di Provinsi Papua Barat Yakni mencakup Kabupaten Tuluk Bintuni, Kaimana, Fakfak, dan Tuluk Wondama Menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson Dalam disertasi dokter filosofinya yang berjudul A Grammar of Ira Rutu, A Language of West Papua, Indonesia With Historical Analysis Menyebutkan bahwa setara terminologi Kata Ira Rutu merujuk kepada dua hal Yakni sebagai bahasa asli Ira Rutu Dan kedua sebagai penduduk asli Ira Rutu Di dalam disertasinya ini Dr. Jason Alexander Johan Jackson Juga menyebutkan bahwa kata Ira Rutu Tersusun dari dua subkata Yakni Ira Ru Yang berarti language atau ucapan atau bahasa Dan Tu Yang berarti true atau baik Sehingga setara keseluruhan Kata Ira Rutu Bermakna sebagai true language Atau ucapan atau bahasa yang baik Filosofi makna kata Ira Rutu ini Didasari oleh adanya sebuah belief Atau mitos Yang diakini oleh penduduk asli Ira Rutu Secara turun temurun Bahwa di Ira Rutu Tepatnya jika berada di atas gunung Ira Rutu Siapapun tidak boleh memiliki niat kotor Dan berkata-kata jahat Karena dalam keyakinan mereka Kata-kata jahat itu Akan kembali kepada orang yang mengucapkannya Dari sinilah Filosofi makna kata Ira Rutu Berasal mula Dan makna kata Ira Rutu Yang disampaikan oleh Dr. Jason Alexander Johan Jackson Dalam disertasinya ini Ternyata memiliki kemiripan makna Dengan kata Ararat Dalam Alkitab Genesis Atau kejadian 8 ayat 4 Yang dalam bahasa Ibrani Bermakna The curse referred Atau umpatan yang berbalik Selain itu Jika kata Ararat Dalam Alkitab Merujuk kepada Pegunungan Ararat Maka demikian pula Halnya dengan kata Ira Rutu Yang juga merujuk kepada Sebuah gunung Yang disebut sebagai Gunung Nabi Yang menurut Dr. Jason Alexander Johan Jackson Memiliki nama asli Sebagai Mon Ira Rutu Atau Gunung Ira Rutu Yang lokasinya berada Di Teluk Arguni Kabupaten Kaimana Yang dianggap sebagai tempat paling suci Oleh penduduk asli Ira Rutu Kepala Suki Ira Rutu Di Kabupaten Kaimana Yang bernama Harun Sabuku Mengatakan bahwa Menurut Pitutur Turun Temurun Bahwa konon kabarnya Semua manusia di Papua Berasal dari nenek moyang mereka Yang tinggal di puncak Gunung Nabi Menurut hikayat Gunung Nabi Seluruh dunia tenggelam Oleh banjir Dan orang-orang terpilih Yang berada dalam kapal Nabi Nuh Telah terdampar di Gunung Nabi Masih menurut hikayat yang sama Disebutkan bahwa Pasca Banjir Surut Nabi Nuh Alisalam Dan ketiga anaknya Yang bernama Ira Rutu May Rasi Dan Kuri Beserta 48 orang penumpang lainnya Yang berada dalam bahtera tersebut Turun dari Gunung Nabi Dan menyebar ke seluruh dunia Ira Rutu menurutnya Gunung Nabi Melalui rute sungai Narmasa Terus ke Tugarni Menuju Teluk Arguni Dan May Rasi Menurutnya Gunung Nabi Melalui rute sungai Urere Terus ke Lobo Dan terus menuju Teluk Triton Sedangkan Kuri Menurutnya Gunung Nabi Melalui rute sungai Wasimi Tembus hingga ke Teluk Bintuni Dan Teluk Wondama Ketiga anak Nabi Nuh Alisalam Versi Hikayat Gunung Nabi ini Diakini bahwa Ira Rutu May Rasi Dan Kuri Lagi-lagi memiliki kemiripan Dengan apa yang disampaikan Dalam Alkitab Yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh memiliki tiga putra Yakni Sem atau Syam Cham atau Ham Dan Yaphat Atau Yaphat Tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh Menurut Al-Quran Sebagai Muslim Tentunya hipotesis ilmuwan Yang merujuk kepada Alkitab Tidak boleh kita imani Namun cukup dijadikan pengetahuan saja Akan tetapi kitab suci kita Yakni Al-Quran Telah memberi petunjuk tentang perlabuhnya kapal Nabi Nuh Allah SWT berfirman Dan difirmankan Hai bumi Telanlah airmu Dan hai langit Berhentilah Dan air pun disurutkan Perintah pun diselesaikan Dan bahtera itu pun berlabuh Di atas bukit judi Dan dikatakan Binasalah orang-orang yang zolim Al-Quran Surat Hud Ayat 44 Jika ditelusuri Kata judi Berasal dari bahasa Ibrani Yakni Gedi Atau Gadah Yang bermakna induk Atau kepala sungai Sehingga muncul hipotesis lagi Yang mengatakan bahwa kata judi Dalam Al-Quran Surat Hud Ayat 44 ini Jika dimaknai ulang Maka maknanya akan menjadi bukit Atau gunung tempat induk sungai berasal Dan makna kata judi ini Ternyata berkaitan erat Dengan kata ararat Dalam Alkitab Yang telah disebutkan Bahwa kata ararat ini Merujuk kepada Irarutu Sebagai tempat keberadaan gunung nabi Yang menurut hikayat setempat Merupakan tempat berlabuhnya Kapal nabi Nuh Alayhi Salam Lalu apa kaitannya judi dengan ararat Keterkaitannya adalah Bahwa di gunung nabi Yang menurut dokter Jason Alexander Johan Jackson Memiliki nama asli Mount Irarutu Atau gunung Irarutu Di puncaknya Terdapat tiga buah induk sungai besar Dan ini sesuai dengan makna dari kata judi Yang diserap dari bahasa Ibrani Yakni Gedi Yang bermakna Bang River Atau tempat induk sungai Menurut sejarahnya Bahwa sungai pertama adalah sungai Wasimi Yang bermuara ke Teluk Wandama Yang sekarang menjadi kabupaten Teluk Wandama Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu Adalah anak nabi Nuh Yang bernama Kuri Beserta keturunannya Dan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari Adalah bahasa Kuri Dan bahasa Irarutu Lalu sungai kedua Adalah sungai Ureire Yang bermuara ke Teluk Triton Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu Adalah anak nabi Nuh Yang bernama Mayrasi Beserta keturunannya Dan bahasa yang mereka gunakan Adalah bahasa Mayrasi Sedangkan sungai ketiga Adalah sungai Narmasa Yang bermuara ke Teluk Arguni Yang sekarang kabupaten Kaimana Yang mendiami wilayah sekitar sungai itu Adalah anak nabi Nuh Yang bernama Irarutu Beserta keturunannya Dan bahasa yang mereka gunakan Adalah bahasa Irarutu Sehingga dapat dipahami Dari hipotesis ini Bahwa yang dimaksud dengan Judi Oleh Al-Quran Dan Ararat oleh Al-Kitab Ternyata merujuk ke tempat yang sama Yaitu Gunung Nabi Dimana nama aslinya Adalah Gunung Irarutu Yang lokasinya Berada di Teluk Arguni Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Indonesia Sehingga dapat disimpulkan Bahwa Gunung Judi Sama juga dengan Ararat Sama juga dengan Irarutu Dan sama juga dengan Gunung Nabi Yang berada di Papua Allahuaklam Sahabat Taswaja Pembahasan ini Hanya sebuah hipotesis Dari sebagian kecil ilmuwan saja Karena ini hipotesis Maka itu berarti Hanya sebuah anggapan dasar Atau dugaan saja Yang itu bisa jadi benar Atau bisa jadi juga salah Bahkan masih harus dibuktikan lagi Kebenarannya dengan jelas Maka dari itu Pembahasan ini cukup dijadikan pengetahuan Dan diambil hikmahnya saja Sedangkan untuk kebenarannya Maka kita pasrahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha mengetahui Segala sesuatunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh